Halo Sobat Investor, kali ini kami akan menyampaikan tata cara mendapatkan antrian online OSS untuk konsultasi layanan tatap muka langsung atau offline di kantor kementerian investasi atau BKPM Namun sebelum lanjut, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya dulu ya untuk mendapatkan info terbaru seputar investasi di Indonesia Sebagai langkah awal, Sobat Investor googling dengan mengetik investasi Indonesia Kemudian klik yang ini Sobat Investor akan langsung masuk ke situs www.investindonesia.go.id Setelah masuk, pada halaman depan situs ada banner pengambilan kuota nomor antrian layanan Klik tombol ambil antriannya ya Setelah berada pada sistem antrian, masukkan email OSS yang telah terdaftar atau yang dimiliki Pilih layanan yang dikendaki Baca dan pahami syarat ketentuan yang ada Jika sudah dipahami, centang kolom ini untuk menyetujui, kemudian klik submit Pada halaman isian form, secara otomatis sebagian rumpang sudah terisi sesuai data pemilik akun yaitu nama, alamat email, dan nomor identitas, KTP atau paspor Sisanya diisikan sesuai dengan instruksi yang tertera pada rumpang Nama perusahaan yang akan dikonsultasikan Nama perusahaan pendaftar atau nama pendaftar Hubungan perusahaan yang akan dikonsultasikan atau yang dimohonkan Pada rumpang ini terdapat pilihan apakah sebagai notaris, all firm, konsultan, pegawai, dan penanggung jawab Selanjutnya, isikan nomor handphone pendaftar Upload soft copy e-KTP dalam format JPG atau PNG Nah, e-KTP yang di-upload ini adalah e-KTP dari orang atau perwakilan perusahaan yang akan datang ke kantor BKPM Selanjutnya, pilih tanggal konsultasi Jika area box tanggal sudah berwarna merah, berarti kuota antrian sudah full atau penuh Silakan pilih tanggal lain yang kuota antriannya masih tersedia Rumpang selanjutnya adalah kolom pertanyaan atau permohonan Ketika pertanyaan atau permasalahan yang akan dikonsultasikan Ini garis besarnya saja ya Jika sudah sesuai, tekan tombol submit Tak berapa lama, sobat investor akan menerima email konfirmasi jadwal hari, tanggal, dan jam untuk berkonsultasi Sobat investor dapat datang ke Kementerian Investasi atau BKPM pada jadwal yang telah ditentukan tersebut Jangan sampai terlambat ya, jika terlambat karena nomor terlewat, maka tidak dapat dilayani Saat datang di lobby PTSP, tunjukkan KTP dan bukti konfirmasi pendaftaran antrian yang sobat investor dapatkan kepada petugas BKPM Untuk kemudian ditukar dengan nomor tunggu konsultasi Silakan tunggu sampai nomor antrian sobat investor dipanggil Setelah dipanggil, langsung menuju ke lokir layanan konsultasi yang ditunjuk Oke, demikian cara mengambil nomor antrian online konsultasi OSS secara offline di kantor BKPM Jangan lupa share dan like video ini ya, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!